Untuk mengganti wajah foto realistis yang kita hasilkan dari AI dan sekarang untuk mengganti wajahnya menggunakan foto kita atau kita mau mengganti dengan foto yang lain. Jadi wajahnya ini nanti akan kita ganti dengan foto yang asli. Nah untuk langkahnya teman-teman langsung saja kita menuju ke Google Chrome. Silahkan buka untuk Google Chrome kemudian disini teman-teman di pencarian di atas disini teman-teman ketikkan remarker.ai. Nah maka tampilannya seperti ini apabila sudah seperti ini teman-teman bisa memilih di bawah disini ada face web now. Silahkan pilih face web now. Nah maka akan terbuka tunggu sebentar. Nah selanjutnya teman-teman disini teman-teman mempunyai kredit disini teman-teman ini adalah yang akan kita gunakan. Kita akan memasukkan foto karikatur yang sudah kita buat menggunakan AI. Foto realistis dari AI. Kita klik upload image. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan foto kita. Misalnya seperti ini kemudian kita pilih fotonya. Pilih open. Nah maka fotonya sudah terupload disini. Kemudian disini kita upload untuk wajah penggantinya. Ini adalah foto aslinya. Oke yang ini klik saja open. Apabila sudah teman-teman kita klik saja swipe. Nah ini memerlukan satu kredit maka akan terpotong untuk token kita. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah apabila sudah selesai teman-teman seperti ini silahkan teman-teman klik saja download. Nah maka hasil downloadnya sudah ada di atas. Kita buka untuk hasil downloadnya. Ini hasil downloadnya. Coba kita buka. Ini teman-teman. Ini sudah menggunakan wajah kita sendiri. Nah di mana yang awalnya itu gambarnya seperti ini teman-teman. Nah ini adalah foto dari AI-nya. Ini adalah gambar yang sudah kita ubah untuk wajahnya. Oke teman-teman. Begitu cara kita mengganti wajah. Hasilnya realistis dari AI. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya mendapatkan video bermanfaat lainnya dari saya. Terima kasih.